Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bersama saya di Haribo Channel Honda Prospek Motor baru saja mengenalkan Honda CR-V PSLIF di Indonesia Kehadirannya menggentingkan versi lamanya Dan ternyata di luar sana, terpantau sebuah model SUV berkamuflase yang dikabarkan adalah merupakan CR-V generasi terbaru yang akan segera diluncurkan Meski berkamuflase, namun bisa kita lihat bagian depannya memiliki tampilan yang berbeda dibandingkan dengan Honda CR-V yang ada saat ini di Indonesia khususnya Dimana tampilan depannya memiliki grill yang mirip dengan mobil-mobil terbaru Honda lainnya Di antaranya yang baru saja dikenalkan secara global, Honda HR-V generasi terbaru Begitupun dengan Honda Odyssey yang baru saja dikenalkan di Indonesia Di samping itu juga terlihat tampilan lampu utama pada lampu depannya Memiliki tampilan yang lebih pipih dan lebih tipis Dan terlihat menyatu dengan LED DRL di bagian atasnya Bocoran yang beredar sebagaimana yang diberitakan pada indiacarnews.com Dikatakan bahwa sisi interior akan mengusung tampilan yang lebih minimalis dan modern Berupa layar berukuran tablet Sebagai fitur yang terdapat pada mobil-mobil modern lainnya Sementara pada sisi belakang belum terlihat jelas bagaimana bocoran yang beredar Namun diperkirakan pada lampu belakangnya akan mengusung tampilan vertikal Begitupun terlihat bagaimana Honda CR-V generasi terbaru ini Akan memiliki ukuran atau dimensi yang lebih besar dibanding Honda CR-V yang ada pada saat ini Dimana hal tersebut akan berpengaruh langsung terhadap kelegaan kabinnya Untuk sisi mesin diperkirakan juga akan mengalami pembaruan Ataupun penambahan varian dibanding yang ada pada saat ini Seperti sudah tersedianya versi mesin berkapasitas 1500 cc turbo maupun iVTEC Dan diperkirakan juga akan adanya pilihan mesin dengan penggerak full elektrik Saat ini Honda CR-V di Indonesia dibanderol dengan harga mulai dari 480 jutaan rupiah Hingga 577 jutaan rupiah Untuk harga on the road Jakarta dalam 3 pilihan varian Dimana varian terendah menggunakan mesin berkapasitas 2000 cc iVTEC Sedangkan 2 varian teratasnya menggunakan mesin berkapasitas 1500 cc turbo Bagaimana menurut Anda dengan terlihatnya sebuah SUV berkamuflase Yang diperkirakan sebagai Honda CR-V generasi terbaru Yang kemungkinan baru akan hadir pada tahun 2022 hingga 2023 mendatang secara global Silahkan berikan opini Anda di kolom komentar Terima kasih sudah menonton Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika belum untuk video terbaru lainnya Sekian Hari Wibowo Channel Terima kasih sudah menonton